Intro Ya lo semuanya, balik lagi sama gue Yosu Wajo Pada video kali ini kita akan membahas 10 game PC anime terbaik di tahun 2023 yang pastinya gratis Industri anime Jepang saat ini sangat populer bahkan sudah mendunia Saking populernya, membuat banyak developer game di luar sana mulai menggunakan tema animasi Jepang tersebut sebagai salah satu daya tariknya Dari sinilah hadirlah yang namanya game PC anime Genre game yang saat ini sangat digemari oleh kebanyakan gamers sampai-sampai karakter dalam game tersebut juga menjadi salah satu karakter terfavorit mereka yang dibawa sampai ke real life Ada banyak sekali genre game yang bisa dikolaborasikan dengan tema anime Beberapa contohnya ada anime aksi, anime pertualangan, anime player vs player, anime moba dan masih banyak genre lainnya Ya tanpa panjang-panjang lagi, berikut adalah beberapa nama game PC yang menggunakan tema anime atau animasi Jepang sebagai desainnya Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe channel Yosu Wajo ya di subscribe dulu dong Dan jangan lupa tolong di like video ini Di urutan pertama ada Yu-Gi-Oh! Duellings Jika kamu adalah seorang pencinta animasi Jepang, maka anime Yu-Gi-Oh! pastinya sudah tidak asing lagi nih Kamu bisa merasakan bagaimana serunya memainkan game PC anime yang satu ini dengan memainkan Yu-Gi-Oh! Duellings di Steam Konsep permainan sendiri menggunakan kartu namun bukan kartu Remy Yang umumnya diketahui oleh orang-orang nih ya Kartu dalam game online ini memiliki fitur masing-masing dengan memberikan efek spesial yang berbeda-beda Keseruan dari game Yu-Gi-Oh! Duellings ini terletak pada bagaimana kamu mengatur strategi saat menghadapi kartu musuh dengan kartu yang kamu miliki Kamu juga bisa mengkombonya dengan beberapa kartu agar bisa menghasilkan efek spesial dari kartu-kartu tersebut Di urutan kedua ada game Soul Walker Game Soul Walker memiliki banyak karakter wanita cantik yang pastinya digemari oleh gamers pria nih ya Penggunaan karakter wanita cantik dengan tema anime memang salah satu metode yang digunakan oleh pihak developer untuk menarik minat gamers yang didominasi oleh kaum adam Tidak hanya menggunakan konsep anime, Soul Walker juga memiliki alur cerita yang unik dan menarik untuk diikuti Diceritakan kamu akan berada pada sebuah masa di mana umat manusia sedang memasuki ambang kemudahan karena terjadi invasi oleh makhluk misterius Namun ada beberapa remaja yang mendapatkan kemampuan spesial dan memulai pertualangan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup manusia Game online ini memiliki genre MMORPG jadi para pemain bisa menikmati indahnya open world dengan pemandangan yang luar biasa cantik nih ya Di urutan ketiga ada game Eternal Return Game Eternal Return memiliki grafik yang sangat mukau dan sangat indah Penggunaan karakter anime benar-benar cocok dipadukan dengan konsep game battle royale yang diusung pada game Steam yang satu ini Perbedaan paling mencolok dari game Eternal Return dengan game battle royale lainnya adalah setiap karakter memiliki spesial skill masing-masing Maka dari itu kamu harus benar-benar memahami setiap karakter agar bisa mengatur strategi yang tepat untuk mengalahkan musuh-musuh di medan perang Di urutan keempat ada The Tale of Fighting Nimes Beralih ke game PC bertemakan anime selanjutnya yaitu The Tale of Fighting Nimes yang merupakan game player versus player atau PVV Keunikan dari game ini adalah desainnya yang tergolong simple namun bagus untuk dilihat Game ini juga memiliki desain karakter yang unik dan mengemaskan Setiap karakter memiliki kombonya masing-masing jadi pemain atau player wajib banget menghafal kombo tersebut agar bisa mengeluarkan spesial skill yang dimiliki oleh setiap karakter dalam game ini Di nomor 5 ada Smash Legend Satu lagi game PC anime yang mengangkat tema player versus player atau PVV yaitu Smash Legend Game ini memang mengambil tema yang sudah biasa Akan tetapi gameplay dari game online tersebut benar-benar berbeda jika dibandingkan game PVV pada umumnya Pasalnya kemenangan tidak ditentukan dengan cara membuat lawan KO Namun kamu harus mengeluarkan lawan dari arena pertarungan sebelum perhitungan waktu selesai Terdapat beberapa mode permainan yang dimiliki oleh Smash Legend yaitu 3 vs 3 dan juga Battle Royale Di nomor 6 ada game Freestyle 2 Street Basketball Bedanya game ini dengan game olahraga basket pada umumnya adalah jumlah pemain yang hanya beranggotakan 3 orang saja pada satu tim atau 3 on 3 Freestyle 2 Street Basketball juga menggunakan desain karakter yang enak dilihat serta memiliki banyak perpaduan warna Ada sejumlah karakter yang bisa kamu jumpai dalam game online ini mulai dari atlet sumo, pegulat, DJ skater dan masih banyak karakter unik lainnya Semua karakter tersebut memiliki keahlian yang masing-masing yang akan membuat gameplay semakin beragam Kamu bisa melakukan beberapa trik saat berada dalam game mulai dari trik individu sampai pada trik yang menggunakan kerja sama tim Hmm, kayaknya seru nih gamenya ya Di nomor 7 ada game Bleach Brave Soul Tidak bisa dipungkiri jika Bleach Brave Soul merupakan salah satu game PC anime yang paling populer saat ini Bahkan kepopuleran game tersebut bisa menyaingi beberapa game dengan genre serupa yang sudah dirilis lebih dulu Alur cerita dari Bleach Brave Soul sendiri kurang lebih mirip dengan versi animnya yang mengisahkan tokoh utama bernama Ichigo Kurosaki Game ini memiliki desain grafik yang sangat memukau dengan banyak karakter dari anim yang kembali dibawa masuk ke versi gamenya nih Di nomor 8 ada Dungeon Fighter Online Sebagai pencinta anim, istilah dungeon pasti sudah tidak asing lagi, dimana tempat tersebut sangat identik dengan monster Pada game yang juga dikenal dengan DFO ini, kamu akan berperan sebagai seorang yang memberantas monster Mulai dari perkotaan sampai memasuki dungeon di dalam tanah Grafik dari Dungeon Fighter Online sendiri memang masih dua dimensi meskipun sudah menggunakan konsep MMORPG Namun hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh playernya karena alur cerita yang dimiliki game PC Online ini benar-benar menarik untuk disimak Bahkan awalnya pihak Nepple atau pemilik game atau developernya hanya ingin membuat game kecil-kecilan saja Namun karena respon yang diterima sangat luar biasa, sehingga mereka mau tak mau harus menambahkan beberapa fitur agar game tersebut tetap menarik Di urutan ke sembilan ada game Honkai Impact 3 Berbicara soal game PC Anim, maka nama Honkai Impact 3 wajib masuk ke dalam list tersebut Pasalnya, game buatan MiHoYo ini memiliki grafik yang sangat cantik dengan banyak pertempuran epic yang tersaji Game ini sendiri mengambil genre role-playing game dengan sejumlah karakter menarik yang bisa digunakan Awalnya, kamu pasti akan kesusahan dalam memainkan Honkai Impact 3 Namun berkat adanya Aichan, dapat membuat kamu bisa dengan mudah memahami gameplay tersebut dengan tepat Di nomor 10 ada game Attack on Titan 2 Sesuai dengan judul gamenya, Attack on Titan 2 merupakan sequel dari game Attack on Titan yang lebih dulu hadir pada tahun 2016 Game ini juga merupakan adaptasi dari serial manga populer yaitu Anim Attack on Titan Di seri kedua ini, kamu akan disuguhkan dengan kelanjutan dari kisah Eren dan kawan-kawannya Dimana kamu harus mengungkapkan misteri sekaligus juga mempertahankan eksistensi manusia Dari keberadaan Titan hingga makhluk raksasa yang suka memakan manusia Ya, itulah 10 game PCA yang terbaik di tahun 2023 yang bisa kamu mainkan Palingan, segitu aja sekian dari gue Buat kalian yang belum subscribe channel Yusuf Wajo, ya di subscribe dulu dong Dan jangan lupa tolong di like se video ini Oke, sampai jumpa di video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax